Sejumlah pelajar dirasia saat asyik nongkrong, sebagian dari mereka ada yang sedang main PS dan berusaha melarikan diri dari pengejaran petugas. Sejumlah pelajar ini kedapatan sedang asyik di warung wilayah Caruban saat jam pelajaran pada Rabu siang. Rata-rata mereka masih mengenakan seragam sekolah lengkap beserta tas beserta perlengkapan belajarnya yang tertangkap basah meninggalkan jam pelajaran. Sebagian dari mereka ada sedang bermain PS dan berusaha melarikan diri dari pengejaran petugas Satwal PP, Kabupaten Madiun. Dalam operasi saing anak, setelah diintrograsi, akhirnya para pelajar ini dibawa ke kantor beserta kendaraannya. Para pelajar ini kemudian diperiksa identitasnya dan diminta untuk menulis surat pernyataan. Kabit Penegaan Produk Hukum Daerah atau PPHD Satwal PP Kabupaten Madiun, Dhani Yudi Satriawan mengatakan, Sanksi yang diterapkan sementara ini hanya dilakukan pembinaan dan memanggil perwakilan sekolah guna diberikan tindakan khusus. Yang mana kita pelajar, yang mana atas pengaduan, laporan dari masyarakat, baik dari orang tua maupun dari guru-guru yang ditemukan membolos sekolah, sehingga kita adakan operasi baik di tempat-tempat permainan, playstation ataupun di warung-warung. Sementara ini kita adakan pembinaan yang khusus pada adik-adik pelajarnya, kemudian kita memanggil pihak sekolah masing-masing, kemudian mungkin akan diadakan pembinaan secara khusus oleh lingkung sekolahnya, yang pasti kita sudah melanjutkan apa yang dimaui oleh orang tua, baik yang melaporkan maupun di lapangan. Ada pemanggilan orang tua? Untuk orang tua kita masih belum, kita arahkan pada sekolah dulu, nanti sekolah akan disampaikan kepada orang tuanya masing-masing. Rencananya operasi saing anak ini akan gencar dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk nongkrong para pelajar saat jam pelajaran berlangsung dalam sepekan ke depan.